seperti ini hasilnya baut belum kami kencangin nanti kita kencangin yang ini di sini di dekat sini depan nanti ini ke powernya power listrik kemudian saya lanjutkan dulu ini saya mau mengetes memperlihatkan kepada Anda servo motor itu sampai sejauh mana masih iritnya nah ini mumpung ada servo motor baru kita lihat ini kita akan mengetes ini servo motor 550W itu seperti apa dayanya ini kita colokkan di sini nanti ini power tinggal kita colokkan di sini mengetahui nanti dayanya berapa kita akan menggunakan ini alat portable yang kita bisa pakai untuk melihat dayanya colokkan di sini oke sekarang kita lihat ini sudah nyala perhatikan putarannya ini standby 1,2 0,9 Watt jalan pelan 2,2 2400 RPM 3000 hanya 63,66 Watt full ini 68 Watt oke jadi beginilah servo motor pemakaian Wattnya sangat rendah dibandingkan dengan motor clutch motor kopling jadi Anda yang ingin membeli silakan untuk melihat review ini silakan untuk membandingkan dengan yang lain agar harga listrik pemakaian listrik mesin jahit mesin operas Anda mesin overdeck Anda menjadi lebih ringan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.